Pemerintah terus berupaya melakukan transisi energi demi keadilan iklim di Indonesia. Lalu sejauh mana langkah dan tantangannya ke depan? Badan Iklim Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, memaparkan pemanasan bumi dimulai sejak revolusi industri, di mana bahan bakar fosil melepas karbon dioksida yang terperangkap sebagai energi ekstra di atmosfer. Dengan luas hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia memiliki peran penting dalam menekan krisis iklim. Namun, Indonesia masih memiliki sejumlah tantangan untuk mengurangi emisi. Indonesia merupakan produsen batu bara dan kelapa sawit tersohor di dunia. Hal ini menjadi indikator utama yang mendorong pemerintah untuk menuju jalur energi berkelanjutan. Data dari Karbon Atlas pada 2022, Indonesia menyumbang 7 persen karbon dunia dari sektor lahan dan hutan. Triana Kurnia Wardani, Sekjen Serikat Perempuan Indonesia atau Seruni, mempertanyakan upaya pemerintah meninggalkan ketergantungan dengan energi fosil. Apakah pemerintah Indonesia punya komitmen untuk stop batu bara, kemudian kita beralih ke sisi energi yang lebih sustainable gitu. Itu mereka sudah pernah mencoba untuk bikin biofuel dari CPO, 100 persen dari CPO, tapi jatuhnya mahal, makanya gitu. Ini negara besar, tanahnya luas, tapi karena monopoli tanah itu tadi seperti yang Dianis bilang. Nah, tapi siapa yang ngasih konsesi itu? Jadi kalau ngomongin seberapa besar kancisi energi untuk keadilan iklim Indonesia ini terrealisasi, saya bisa bilang 0 persen gitu. Di lain pihak, Pius Ginting, Koordinator Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat, menilai upaya pemerintah dalam merealisasikan transisi energi untuk keadilan iklim di Indonesia masih terbentur pendanaan, khususnya JETB atau Just Energy Transition Partnership. Kalau kita melihatnya ini sangat lambat. Jadi perencanaan di Just Energy Transition Program yang dikeluarkan oleh Sekretariat JNB dibutuhkan pendanaan sebesar 20 bilion US dollar. Tetapi progresnya masih sangat kecil sampai sekarang. Dan juga kita harapkan pendanaan dana JNB ini tidak ke depan memberatkan keuangan dari bangsa Indonesia dan belum semua negara yang tergabung di dalam pendanaan JNB ini mengalokasikan grant. Pius menambahkan, pemerintah dapat memanfaatkan perusahaan-perusahaan penghasil karbon. Terkait hal ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direkturat Jenderal Energi Baru dan Terbarukan menjelaskan upaya penurunan sui klim harus memperhatikan pentingnya energi berkelanjutan untuk membangun negara sesuai jalur saat ini. Dirjen EBT, Eni Listiani Dewi, optimistis komitmen pemerintah dapat mencapai target. Kita harus persiapan dari sekarang, ini hanya 5 tahun ya. Hanya 5 tahun dan dari situ apa yang perlu kita lakukan ini harusnya sudah seperti kekuatan besar karena 5 tahun itu waktu yang pendek untuk mengeram eksploitasi emisi yang memang sudah naik begini tapi nanti 2030 diinginkan turun. Nah, kalau kita lengah di 5 tahun ini, ini pastinya nanti tidak bisa turun juga sejak 2030. Kita mengkhawatirkannya seperti itu. Kementerian SDM mencatat untuk menurunkan emisi hingga 2030 mendatang, Indonesia membutuhkan investasi sebesar 55,8 miliar dolar Amerika atau Rp861 triliun dengan kurs Rp15.400 melalui penanaman modal energi baru terbarukan. Indonesia berkomitmen hingga 2060, salah satunya dengan penerapan regulasi karbon capture. Pembangunan energi baru terbarukan melalui sumber surya dan hidrogen yang memiliki zero emission. Kepala Pusat Riset Konservasi dan Konservasi Energi BRIN, Tata Sutardi menjelaskan, pemerintah telah menunjukkan komitmennya dalam sejumlah sektor. Ya sebenarnya dengan adanya roadmap itu sebenarnya salah satu bagian dari penjaminan ya. Roadmap itu langkahnya. Nanti kita tinggal evaluasi komitmen kita terhadap roadmap. Saya lihat di beberapa instansi ya, untuk contoh dari yang lima saya sebut tadi, penggunaan mobil listrik itu sudah mulai tuh dibudayakan misalnya pada instansi pemerintah atau BBMN yang itu merupakan salah satu ekspresi dari komitmen gitu ya, seperti itu. Belum yang lain ya, nanti transportasi kita lihat juga sekarang, transportasi masyarakat juga salah satunya ya, karena masifnya transportasi individu ya, tentu itu akan juga mendorong bertumbuhnya CO2 ya, emisi CO2 gitu. Perjuangan melawan krisis iklim haruslah sejalan dalam menciptakan keadilan, karena masyarakat terdampak paling parah. Sementara itu, upaya transisi energi bersih masih menghadapi banyak tantangan. Indonesia terus berlomba dengan waktu turunkan emisi. Koordinasi pendanaan hingga regulasi harus jadi solusi. Jangan lagi bersantai dan negara terus merugi. Iklim tahun depan ditentukan dari kebijakan hari ini. Glenni Soktania, Kompas TV, Jakarta.